Bapak dan BIN SPD Ada 5 poin penting yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini Yang pertama ialah Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional Yang kedua ialah Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional Dan yang ketiga ialah Bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional Yang keempat ialah Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kerjasama ekonomi internasional Dan terakhir ialah Dampak dari Kerjasama ekonomi internasional Baiklah kita masuk pada poin yang pertama Yaitu Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional Kerjasama ekonomi internasional adalah Hubungan antara Suatu negara dengan negara lainnya Dalam bidang ekonomi melalui Kesepakatan-kesepakatan tertentu Dengan megam prinsip keadilan Serta prinsip saling menguntungkan Ada pun tujuan maupun alasan Dibentuknya kerjasama ekonomi internasional Ialah Karena adanya keterbatasan Kemampuan suatu negara Untuk menghasilkan Ataupun memproduksi barang dan jasa Yang dibutuhkan oleh masyarakatnya Kemudian Karena adanya perbedaan kondisi geografis Kemudian adanya faktor sosial ekonomi Dan juga Ditunjang dengan Iptek yang ada di masing-masing negara Serta faktor-faktor produksi yang berbeda di tiap-tiap negara Ada pun manfaat dari kerjasama ekonomi internasional Ialah sebagai berikut Yang pertama Mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri Yang kedua Meningkatkan produktivitas Yang ketiga Memperluas lapangan pekerjaan Yang keempat Mempercepat pertumbuhan ekonomi Dan yang terakhir ialah Memperkuat persahabatan antar negara Baiklah Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional Ada pun Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional Dia terbagi atas Tiga Yang pertama Berdasarkan bidangnya Berdasarkan bidangnya juga terbagi atas empat Yang pertama Bidang keuangan Yang kedua Bidang perburuhan Yang ketiga Bidang produksi Dan yang keempat Ialah Bidang Tarif Dan perdagangan Kemudian yang kedua Menurut banyaknya negara peserta Dia terbagi atas dua pula Yang pertama yaitu Kerjasama ekonomi Bilateral Yang dimana kerjasama ekonomi bilateral Ialah kerjasama ekonomi yang melibatkan Antara dua negara Contohnya antara Indonesia Dengan Jepang Kemudian yang kedua ialah Kerjasama ekonomi multilateral Dimana kerjasama ekonomi multilateral Ialah Kerjasama ekonomi yang melibatkan Tiga negara Ataupun lebih Contohnya Kerjasama ekonomi Antara Indonesia Cina Dan juga Jepang Kemudian yang ketiga Ialah kerjasama ekonomi internasional Menurut Leta geografisnya Dia terbagi atas tiga Yang pertama ialah Kerjasama ekonomi regional Di mana kerjasama ekonomi regional Ialah kerjasama ekonomi yang melibatkan satu kawasan Contohnya seperti ASEAN Kemudian yang berikutnya Kerjasama ekonomi antaregional Di mana kerjasama ekonomi antaregional ini Ialah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua atau lebih kawasan Contohnya misalnya kerjasama ekonomi antara ASEAN dan juga Uni Eropa Kemudian kerjasama ekonomi internasional Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara atau seluruh negara yang ada di dunia Contohnya misalnya UNDP, GATT maupun ILO Baiklah kita masuk ke poin yang keempat yaitu Lembaga-lembaga ataupun organisasi ekonomi internasional Yang termasuk lembaga dan ekonomi internasional antar lain saya bagi berikut Nomor satu ASEAN ASEAN berpusat di Indonesia Tepatnya di kota Jakarta ASEAN tadi ada 10 negara Yang pertama Indonesia Yang kedua Malaysia Yang ketiga Singapura Keempat Thailand Kelima Filipina Keenam Brunei Darussalam Ketujuh Vietnam Kedelapan Laos Sembilan Myanmar Sepuluh Kamboja Nomor dua European Union European Union berpusat di Belgia Tepatnya di kota Brussel Dan terdiri atas 27 negara Antara lain seperti Belgia Jerman Perancis Italia Luxembourg Belanda Yang ketiga UNCTAD UNCTAD berpusat di Swiss Tepatnya di kota Jenewa Dan terdiri atas 195 negara Atau hampir mencakup keseluruhan negara yang ada di dunia Nomor empat EFTA EFTA terletak di negara Swiss Tepatnya di kota Jenewa EFTA terdiri atas empat negara yaitu Islandia Norwegia Swiss Dan Lechenstein Nomor lima IDB IDB berpusat di Arab Saudi Tepatnya di kota Jeddah IDB terdiri atas 57 negara Antara lain Arab Saudi Iran Libya Mesir Turki Union Emirat Arab Dan lain-lain Nomor enam APEC APEC berpusat di Singapura APEC terdiri atas 21 negara Antara lain Indonesia Amerika Serikat China Dan Australia Nomor tujuh IDA IDA berpusat di Amerika Serikat Tepatnya di kota Washington DC IDA memiliki keanggotaan sebanyak 172 negara Atau hampir meliputi seluruh negara yang ada di dunia Nomor delapan NAFTA NAFTA sendiri Tidak memiliki kantor pusat Dikarenakan NAFTA merupakan organisasi Perdagangan Bebas NAFTA sendiri terdiri atas 3 negara Yaitu Amerika Serikat Kanada Dan Meksiko Nomor sembilan OPEC OPEC berpusat di negara Austria Tepatnya di kota Wina OPEC sendiri Terdiri atas 14 negara Antara lain Iran Irak Kuwait Dan lain-lain Nomor sepuluh ADB ADB berpusat di negara Filipina Tepatnya di kota Mandaluyong ADB terdiri atas 31 negara Yang meliputi hampir secara keseluruhan negara-negara di Asia Nomor sebelas PBB Atau sering kita kenal dengan istilah Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Berpusat di Amerika Serikat Sepatnya di kota New York PBB memiliki jumlah keanggotaan Sebanyak 193 negara Atau hampir meliputi seluruh wilayah di dunia Nomor dua belas AFTA 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 Tidak memiliki kantor pusat Dikarenakan merupakan organisasi perdagangan bebas AFTA sendiri Terdiri atas 10 negara keanggotaan Seperti Indonesia Malaysia Singapura Myanmar Filipina Thailand Vietnam Dan lain-lain Baiklah kita masuk pada poin yang terakhir Atau poin yang kelima Yaitu Dampak dari kerjasama ekonomi internasional Ada pun dampak dari kerjasama ekonomi internasional Yang pertama Memperkuat posisi dagang satu negara Yang kedua Membantu meningkatkan daya sayang ekonomi Yang ketiga Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan Dan yang keempat Persingkataan diselesaikan dengan mekanisme yang adil dan jelas Terima kasih telah menonton